Gabungan anunga wengku dinas pangan pertanian serta disperinda kota Bandung nyorang sidaka pasal tradisional di laluak otista poe salasa isuk-isuk. Dina emprona harga daging hayam ngajauul tepika 40 ribu saban kilona. Lian dikitu petugas geng ngalakonan uji laboratorium kamang pirang kebutu pokok dikenan tayungan rasa aman ke masyarakat. Dina tesidak petugas netenan langsung harga daging sapi yang nunga hontal 110 ribu sakilo. Senajan harganan denaik padagang daging sapi ti isenu meli. Kitu oge harga beas padagang ngajual beas medium. Kaluan harga 1.8500 saban kilona. Petugas mangihan ngajauul na harga nukawilan signifikan yang harapan bulan puasa. Kawas harga daging hayam yang nunga hontal 40 ribu sakilo naik 4 ribu batan samemehna. Kitu dei endog hayam hargana naik genep ribu jadi 20 genep ribu sakilo. Ngajauul na ita harga komoditas anu 2T alatan kurang na stok turta panglabotuh masyarakat anu ngaronjat. Dianti netenan hargaan petugas oge ngalakonan uji laboratorium kasal jumlahing komoditas kawas daging sapi, daging hayam, endog hayam, katut sayur. Uji laboratorium dilakonan piken yendeken yen barang anu dijual ku padagang henteng ngandung bahan kimia kawas borak sekatut formalin. Kukituna masyarakat bakal lewih ngaras aman nalika balanja. Untuk hari ini 40 ribu ayam rekoran. Ada kenaikan harga bakal? Ada 2 hari ini ada kenaikan 2 ribu-2 ribu. Ternyata sebelumnya 2 hari kebelakang itu 36 ribu. Terus kemarin naik 2 ribu jadi 38 ribu. Hari ini naik lagi 2 ribu jadi 40 ribu. 40 ribu? Itu kenaikannya kenapa sih Pak? Ya mungkin kesatu kebutuhan masyarakat mendekatnya. Terus kedua pasokan agak kurang hari 2 hari ini. Oh agak kurang. Kami dari Pemerintah Kota Bandung, Bipin langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung, melakukan sidak ke pasar baru. Dan tadi hasilnya seluruh komoditas pangan segar, harganya dalam kondisi yang relatif stabil, kecuali daging ayam. Dan stoknya juga alhamdulillah dalam kondisi yang tersedia. Termasuk keamanan pangannya juga tadi sudah dicek bersama-sama. Baik daging sapi, daging ayam, telur, semuanya tidak ada penggunaan bahan-bahan kimia bahaya. Dan tidak ada pemalsuan pangan segar. Nggoni ngungkulan harga daging ayam, katut endog hayam, Manunga, Jawa. Pemerintah Kota Bandung bakal segancang nangokolakan operasi pasar. Yohana Kurniawan, Bandung TV.